Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Aiman Wicaksono, menghadiri undangan penyidik Polda Metro Jaya terkait tuduhan kasus dugaan penyebaran hoax oknum Polri tidak netral pada pemilu 2024. Aiman hadir bersama kuasa hukumnya Rony Talapesi pada pukul 10 lewat 20 menit waktu Indonesia bagian barat di gedung di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Aiman menyatakan dirinya merasa janggal dengan laporan yang diterimanya. Terdapat enam laporan, salah satunya ujaran kebencian suku, ras, agama, antaras, atau sara. Jadi seluruh berkas dan juga bukti itu sudah saya serahkan semuanya ke tim hukum dari PPN. Dan saya terus terang merasa janggal dengan laporan yang pertama, dilakukan enam laporan pada hari yang sama serentak. Kemudian saya dilaporkan terkait dengan ujaran kebencian terkait sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi saya bingung juga di mana saranya gitu ya. Dan ancaman hukumannya itu di atas lima tahun penjara. Jadi ini sungguh janggal bagi saya, sungguh memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Yang saya sampaikan itu adalah saya mendapat informasi ABC bla 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 gitu. Yang di ujungnya saya sampaikan bahwa mudah-mudahan informasi yang saya terima itu salah. Ini bagian dari mengingatkan. Saya liputan ya 22 tahun di lingkungan Polri. Dan saya mencintai institusi Polri. Yang saya sampaikan itu adalah untuk mengingatkan. Dan bukan institusi tapi terkait dengan, kalaupun ada itu terkait dengan oknum. Dan saya berharap mudah-mudahan informasi yang saya terima itu salah. Bagian dari sekali lagi mengingatkan. Tapi apapun itu, saya sebagai warga negara ya tentu akan patuh dan taat terhadap hukum. Mengikuti perundang-undangan yang berlaku. Dan saya juga sudah minta izin sebelumnya kepada ibu saya, kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Untuk kemudian saya menjalani klarifikasi pada hari ini. Meski demikian, kuasa hukum Aiman Wicaksono, Roni Talapesi, mengatakan. Bahwa Aiman siap melakukan pemeriksaan untuk klarifikasi dan taat pada proses hukum yang berlaku. Ya, terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir pagi ini. Yang turut ikut mengawal demokrasi. Bagi ini, kami dari penasihat hukum Saudara Aiman memenuhi panggilan dari penyidik atas laporan, enam laporan yang ditujukan kepada Saudara Aiman. Dan hari ini, kita akan menyampaikan surat kuasa, kemudian akan mengikuti segala proses dan taat terhadap hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dan Mas Aiman sendiri juga pun sudah siap. Dan teman-teman, kita berharap bahwa rekan-rekan media ikut terus mengawal proses ini. Ia juga berharap rekan-rekan media terus mengawal kasus Aiman Wijaksono yang terseret dalam kasus tudingan polisi tidak netral dalam pemilu 2024. Dirinya dilaporkan buntut dari ucapan tudingannya tersebut. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah, Poli TV.